Hai ini ada satu iguana yang munculnya Hai teman-teman selamat sore nah sore hari ini aku sedang berada di desanya istriku nih teman-teman tempatnya di daerah Cepu nah kebetulan di desanya istriku ini aku bikin bikin farm kecil-kecilan teman-teman farm iguana nah ini di belakangku ini adalah beberapa indukan iguan aku nih teman-teman yang di kandang sebelah sini ada iguana blue sama red terus ini kan ada tiga kandang ya sebelah sini ada campuran sih ada red sama green nah yang sebelah sini adalah kandang khusus untuk penetasan jadi jika iguana di bagian sini ada yang bertelur maka si petina akan dibindah di kandang sini teman-teman seperti itu karena di kandang sini adalah kandang khusus buat meletakan telur-telur dari anakan iguana tersebut seperti itu teman-teman nah bisa lebih dekat lagi nah jadi coba lihatlah jadi kandang itu seperti ini teman-teman nah ini pasir untuk media penetasan telurnya nah ini juga di sebelah-sebelah ini ada plastik ya Nah fungsi dari plastik ini supaya pada saat manakan iguana keluar dari cangkang waktunya menetas lainnya ya mereka tidak kabur kemana-mana seperti itu teman-teman karena tahun lalu jadi ini kan di desa ya aku jelasin dulu ya jadi kan aku ada dua fam ya di Surabaya itu aku yang megang kalau di desa ini saudara yang ada di desa yang ngerawat seperti itu dan kalau di kota itu kan iguanaku kalau bertelur telurnya aku ambil aku taruh di media inkubator seperti yang ada di channel YouTube sebelumnya tapi kalau untuk yang di desa ini orang desa kan enggak tahu ya caranya untuk menetaskan telur seperti apa jadi telurnya itu ditetaskan secara alami teman-teman di dalam tanah seperti itu nah kalau tahun lalu itu anakan iguana iguana tersebut itu jika menetas akan keluar kemana-mana seperti itu teman-teman jadi untuk tahun ini disiasati dengan cara pakai plastik seperti ini teman-teman supaya kalau anak iguananya menetas anakannya itu tidak kabur kemana-mana tetap di dalam kandang seperti itu cara ini memang berhasil sih untuk menahan si anakan iguana itu tidak keluar dari kandang tapi eh ada satu predator yaitu tikus masuk ke dalam kandang dan menghabiskan anakan iguana teman-teman jadi tahunnya itu pada saat pagi waktu masih makan dan membersihkan kandang jadi anakan iguana itu udah pada mati dibawa teman-teman dimakan oleh tikus itu tadi teman-teman seperti itu jadi sayang banget gitu niatnya kan kasih plastik supaya anakan itu tetap butuh di kandang dan enggak lari kemana-mana tapi ternyatanya malah dimakan tikus seperti itu jadi eh ini adalah sisa-sisa anakan yang berhasil selamat ini ada sekitar 8 ekor 8 ekor anakannya tapi masih ada banyak sih di luar sana seperti itu karena ini selamat karena dia keluar dari kandang teman-teman jadi enggak-enggak semuanya ada di dalam kandang ada beberapa yang bisa lolos dan ketemunya itu ada yang di atas kamar mandi ada yang di atas-atas sini itu adalah iguana yang berhasil selamat dari ancaman predator ya itu tikus tadi seperti itu teman-teman tapi tidak menutup kemungkinan setelah dia keluar dari kandang juga enggak ada predator lain karena jika keluar kandang itu predator lebih banyak lagi ada ular ada ayam coba sekalian kita jalan di belakangnya nah biasanya iguana yang berhasil selamat itu ditemukan di atas-atas sini kamar mandi dan atas-atas pohon seperti ini teman-teman nah jadi jika iguana tersebut keluar dari kandang itu belum menutup kemungkinan bahwa iguana itu aman teman-teman karena ini kan bener-bener desa teman-teman ya jauh dari kota jadi masih banyak predator lain seperti burung elang terus ular atau garangan itu juga makan kayak anak-anakan anak-anakan ibu-anak itu tadi kalau aku ingat-ngatakan untuk itu Oh ene sentral di tak boleh polongan nih Oh ini ada lagi Oh iya Oh iya nih satu lagi Terima kasih Lumayan lah Ini kita nemu tiga Jadi setiap kali aku lewat kandeng itu pasti aku liat-liat di atas-atas Terus tadi aku liat satu Habis itu nemu lagi pocok satu dan terakhir disini satu Cuman ini aku cari lubangnya dimana gak ketemu teman-teman Ini ada satu iguana yang muncul nih Lankepnya gimana ya Tiga aja betul Wih ini dia lari Nemu satu Kita coba cari bangkanya bagaimana ini Tadinya aku enak-enak nongkrong makan ya Tiba-tiba tau liat ini bejemur di atas Lumayan nemu satu Ini yang red nih Jadi ini yang red Balanya merah nih Coba nanti malam kita hunting ya Barangkali kita nemu Di belakang-belakang kan ada masih banyak pohon-pohon tuh Semoga aja kita nemu di daerah belakang-belakang seperti itu Kalau malam lebih gampang soalnya Nyarinya teman-teman Tidak kayak siang gini kan dia kamuflase sama daun Jadi gak seberapa kelihatan Tapi kalau malam kita center gitu Udah kelihatan banget Warnanya dari bawah itu warna hijau gitu Kelihatan banget Jadi aku putusin buat nyari Anakan ibuannya ini nanti malam Oke? 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 Oke Lanjut nanti malam ya Dah Jadi Ini kan kita lagi nyari Misinya kita kan lagi nyari Iguana Anakan yang keluar dari kandang ya Tapi kita nemuin ular nih Ular talibicis Nah Ini juga salah satu predator Pemakan anakan iguana nih teman-teman Ini dia talibicis Jadi dia ini Lagi menunggu makanan nih Aku ambil ya coba ya Hop Nah ini dia Ini adalah ular talibicis Dia masuk ular keluarga kolubrit ya Jadi dia gak berbisa Nah untuk makanannya itu Kadal-kadalan kecil Terus Cicak Burung-burung kecil juga dimakan Sama dia telur-telur kecil Seperti itu Pokoknya Semuanya yang muat Ukurannya kecil lah Yang muat Pasti dia makan Seperti itu Nah ini Dia mulai marah nih Jadi dia kalau Ciri-ciri dia kalau marah Itu di bagian leher Keluar warna biru teman-teman Entah kelihatan atau enggak ya disitu ya Tuh Terus dia Wiss Dia mengeluarkan bau yang gak sedap Nah mulai bau nih Oke aku Lebaskan lagi lah Hah Oke Kita nyari lagi Semoga Iguana anakannya Cepat Kita temukan Yuk Terus dia Nih, kita nemuin ular talibis lagi nih Coba kita lihat dikit ya Kelihatan nggak? Oh, tuh, tuh, tuh Ularnya tuh, tuh Oke Ada iku anak, teman-teman Ini, teman-teman Ini, teman-teman Ini dah, mam Bukan, mam Ini bukan iguana, mam Coba aku tangkep ya Ini dia Emang sekilas mirip Iguana sih Cuman ini bukan iguana, mam Ini namanya Kalotes Kalau orang Nggak tahu sekilas Emang mirip iguana ya Cuman beda, beda jenis Ini makanannya serangga ini, mam Kalau iguana makan sayuran Oke, kita lembaskan lagi lah Kita nyari iguana Bukan, mam Iguana tuh warnanya hijau, mam Ayo, pak jari lagi yuk Eh, aku kok melihat Ada iguana, mam Nah, ini, 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 ini Bisa kita lihat Ini loh, mam Sini, mam Jadi iguana tuh kayak gitu, mam Kita nemuin satu nih, teman-teman Jadi dia lagi nyantai Di ranting Tuh, tuh Jadi kita center Dia kayak seolah Minggir gini ya Kepalanya disembunyiin ya Supaya Ini untuk mengelabui mangsanya Gitu Jadi seolah-olah Kita lihat bahwa ini tuh Cuman daun Padahal, tuh Dia jalan pelan-pelan tuh Coba kita tangkep ya Tuh Up Nah Ini dia Kalau ini baru iguana nih, teman-teman Jadi perbedaan Iguana dengan Kalotes atau Bunglon Itu sebenarnya Perbedaannya sih Sangat jelas sih Mulai dari kepala Ekor Itu beda banget gitu Nah, untuk perbedaan Lebih jelasnya Kalian bisa buka channel Youtubeku yang lain Tentang perbedaan Iguana dan Bunglon Nah, kalian bisa lihat disitu Oke Kita nemu satu Kita cari lagi yuk Ayo mam Cari lagi mam Mas, sekarang jam berapa mas? Pinjam HP ini Jam Kayaknya kita udah muter terlalu lama deh Jam 11.12 Kayaknya Sekarang jam 11 Kelihatan gak ya Nah, ini Sekarang pukul 23.12 23.12 Udah malem banget nih Cuman dapet satu Ya udah, gak apa-apa Yuk kita pulang yuk Karena sekarang udah malem banget Jadi Iguana di desa ini Itu tadi Jadi kalau Musim menetas Itu pasti anakannya Bakal kabur kemana-mana Teman-teman Sempet juga ada Saudara Kebetulan di desa ini Banyak saudara Jadi Setiap kali nemu Anakan iguana Pasti diantarnya Kesini teman-teman Dan ada juga Nemu posisi sudah gede teman-teman Jadi Saya gak bingung sih Kalau Untuk Lepas Terlalu banyak Gak bingung juga Karena Orang sini gak ada yang Tahu gitu Kalau ini iguana Tahunya mereka bahwa ini tuh Bunglon Gitu teman-teman Oke ya yuk pulang yuk Gak malem Mati Gak Gila gua mati Si Aku namping satu lagi nih Ini nih Coba dilihat Jadi dia itu lagi Asik tidur teman-teman Coba gua tangkap ya Tapi semua yang aku temu ini tuh Badannya tuh gendut-gendut teman-teman Nah karena disini Cadangan makanannya Banyak banget ya Ada Rumput-rumputan Di sebelah sana Ada sayur-sayuran Gitu Lumayan Kita dapat dua Oke yuk Kita jalan pulang yuk Nih 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 Ada satu lagi nih Kalau dia gak gerak Pasti Aku gak bakal tahu nih Jadi ini tadi Enak-enak tidur ya Terus kesorot sama lampu Akhirnya dia Gerak Nah itu yang bikin aku tahu Kalau disini ada Iguananya nih Aku ambil ya Dapat tiga mas Kita dapat tiga Mantap Tapi ini kayaknya Coba kedengeran gak Anakku lagi nangis nih teman-teman Jadi kayaknya Hunting iguananya Cukup sampai disini aja ya Karena Anak saya dari tadi Manggil-manggil nama saya Saya kan ini udah rumah ya Jadi aku hunting iguana itu Cuman di area Sekeliling rumah aja teman-teman Karena dia larinya Gak bakal jauh dari kandang Seperti itu Dan ini Kejualan aku kedengeran Anakku lagi nangis Kita sudahin aja ya Hunting iguana pada malam ini Terima kasih udah nonton video saya Dan Sampai jumpa di video saya berikutnya ya Sudah Aku mau istirahat dulu Ayo mam Goodbye Goodbye